Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program lapas laporan perkara sepekan edisi 6 Desember 2018 bersama saya Nandar Delby berikut cuplikan berita utama yang akan kami sajikan pada siang hari ini barang buah-buahan makanan barang makanan yang akan dikansikan ke kapal yang berhasil melarikan diri buah-buahan terus kemudian spare part menjatuhkan bidana oleh karena itu terhadap para pendakwa masing-masing dengan bidana mati bagaimana kita sajikan bagaimana kita bisa mencapai kami sajikan bagaimana kita mahasiswa berlangsung beberapa berlangsung 8 Terima kasih. 6 pelaku Ceranmor Roda 2 di wilayah Sekupang, Kota Batam. Polisi berhasil mengamankan 16 unit sepeda motor hasil curian dan 3 unit mobil yang digunakan untuk melakukan aksinya. 6 tersangka yang merupakan 2 kelompok sindikat Ceranmor ini merupakan warga Bandar Lampung, Pekanbaru, Medan, dan Kota Batam. Selain ke-6 pelaku, 1 tersangka saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian. Kapolres Tabarelang hari ini pada Kamis 29 November 2018 menggelar ekspos penangkapan 6 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang terjadi selama bulan Oktober dan November 2018 di wilayah Polsek Sekupang, Petam, Kepulauan Riau. Ke-6 tersangka merupakan pelaku curanmor terdiri dari 2 kelompok sindikat yang berasal dari Bandar Lampung, Pekanbaru, dan Medan. Mereka menetap di tempat kos kawasan Kampung Seraya dan melakukan pencurian di Batam dengan dibantu oleh seorang warga Batam sebagai penunjuk jalan. Kapolres Tabarelang, Kombes Pol Hengki, saat ekspos di Mapol Sek Sekupang dengan didampingi Kapol Sek Sekupang, Kompol Oji Paroji mengatakan, modus yang dilakukan tersangka adalah dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T dan gerinda serta dengan menggunakan sebuah alat yang bisa mempercepat aksinya. Setelah itu, kunci dan nomor polisi sepeda motor diganti dengan yang baru, lalu dijual seharga Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per unitnya ke wilayah pulau-pulau di sekitar Batam. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 16 unit sepeda motor hasil curian, 3 unit mobil yang digunakan tersangka, dan beberapa peralatan untuk melakukan aksinya. Dari penangkapan yang melakukan percobaan penculian ini, kita bisa kembangkan terhadap tersangka lainnya. Dari satu unit motor yang kita amankan, kita bisa kembangkan lagi, dan bisa kita amankan sebanyak 16 unit sepeda motor, dari dua tim atau dua kelompok pelaku kejahatan spesial penculian kerenal bermotor. Di mana modus mereka melakukan penculian ini dengan menggunakan mobil, mobil sewaan, dan digunakan di mana mereka akan menyasar kepada sasaran mereka itu sepeda motor. Mereka akan bereaksi dengan cepat dengan menggunakan perlengkapan kunci T maupun alat. Selain ke enam tersangka, satu orang lagi yang juga menjadi pelaku saat ini masih dalam pencarian. Di antara enam tersangka, satu orang merupakan penadah. Atas perbuatannya, ke enam tersangka dikenakan pasal 363 Jumto Pasal 55 KUHP dengan ancaman kurungan lima tahun atau lebih. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Direkturat Kriminal Umum Polga Capri berhasil mengungkap praktek perjudian berkedok belanggang permainan atau gelper bernama Hoki Bear Game di sebuah mal di kota Batam. Pada saat penggrebekan, petugas berhasil mengamankan sembilan orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka serta uang tunai puluhan juta rupiah sebagai barang bukti. Direkturat Kriminal Umum Polga Capri kembali menggrebek salah satu tempat permainan berkedok judi di sebuah mal di kawasan Batuaji, kota Batam. Dari hasil penggrebekan, petugas berhasil mengamankan sembilan orang tersangka dan uang tunai puluhan juta rupiah sebagai barang bukti. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polga Capri, Kompens Pol Hernowo Yulianto. Pada saat menggelar perserilis di pendopo Ma Polga Capri, di Senin 26 November 2018. Menurut Kompens Pol Hernowo Yulianto, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah terhadap aktivitas perjudian tersebut. Setelah diselidiki, ternyata benar. Ada aktivitas perjudian di dalam sebuah gelanggang permainan dalam pusat perbelanjaan. Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya langsung mengecek lapangan dan ternyata ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengelola tempat tersebut. Pemenang mendapatkan koin, pemenang cancel kemudian mendapatkan koin, kemudian koin pada saat itu juga ditukar menjadi uang. Dan tempat penukaran uang pun tidak jauh atau berdampingan dengan kasir. Setelah waktu kegiatan gelanggang permainan ini selesai, kemudian koin yang sudah terkumpul diserahkan ke kasir. Ya, kemudian paginya atau besok paginya, ya, kemudian pihak kasir memberikan sejumlah uang ke si pengepul koin ini. Itu rekan-rekan sekalian. Sehingga penyidik atau penyelidik dalam hal ini memiliki keyakinan bahwa telah terjadi unsur perbuatan melanggar hukum tidak pidana perjudian. Erno menambahkan, modus yang dilakukan pengelola untuk mengelabui para petugas, yakni pemenang mendapatkan koin yang didapat ditukar menjadi uang tunai melalui kasir yang terdapat di lokasi permainan. Kini atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 303 Junto 55 KUHP, dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Batam ke Pulau Riau, Paskal Riang hebat melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah jadah pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah jadah.